Halo semua, balik lagi bersama aku Wega di channel Wibu Nusantara, a.k.a. Mitalokasbo. Di dalam dunia perwibuan, ternyata terdapat sebuah golongan yang disebut sebagai Wibu Psychopath. Lalu bagaimana asal-usul golongan ini? Yuk, mari kita bahas. Ternyata setelah diselidiki, Wibu Psychopath sendiri hanyalah sebuah guyonan dari sebuah anime. Dimana pada anime tersebut karakter utamanya disiksa oleh suatu orang, suatu ras. Hingga pada akhirnya karakter utama berubah menjadi overpower dan memakan tubuh dari orang yang telah menyiksanya tadi. Dari sinilah asal-muasal julukan Wibu Psychopath muncul. Meskipun hanyalah sebuah guyonan, ternyata ada beberapa anime yang mengisahkan tentang psikopat. Atau kurang lebih tentang bunuh-bunuhan, sebut aja memiliki genre trailer, thriller. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang 7 rekomendasi anime bergenre thriller, thriller. Atau yang lebih dikenal sebagai anime untuk Wibu Psychopath. Halo ya, Nying. Another Saya awali dengan anime yang berjudul Another. Mungkin bagi kamu yang sudah menyimak pada konten sebelumnya atau pada rekomendasi anime horror terseram, sudah tahu anime ini tuh ceritanya tentang apa. Secara singkat, Another menceritakan tentang fenomena aneh yang terjadi di kelas 3-3, 3-3. Bagaimana tuh? Intinya 3, biar gampang, 3C gitu aja lah. Dimana hanya pada kelas itu sering terjadi kematian yang sangat misterius, karena penyebabnya tuh nggak diketahui dan juga nggak masuk akal. Awal mula terjadinya fenomena kematian itu disebabkan karena ada murid pindahan baru yang bernama Sakakibara. Ia tidak mengetahui peraturan yang ada dan khusus di kelas 3-3 atau 3C. Tentu dong, yang namanya juga murid pindahan yang nggak tahu apa-apa. Peraturan tersebut adalah untuk tidak menganggap bahwa Mei Misaki itu ada. Jadi Mei Misaki ini juga murid kelas 3-3 atau 3C. Namun orang-orang di kelas termasuk gurus pakat untuk menganggapnya bahwa Mei Misaki itu nggak ada atau udah mati lah. Tapi ada orangnya. Namun disini murid pindahan yang bernama Sakakibara tidak sengaja melihat dan mengajak ngobrol si Mei Misaki ini. Padahal peraturan di kelas tidak memperbolehkan berkomunikasi dengan Mei Misaki, apapun itu alasannya. Sejak saat itulah fenomena aneh tentang kematian dimulai. Satu persatu orang di kelas mulai meninggal dengan sangat misterius. Dan juga saking stresnya mereka saling membunuh satu sama lain. Dengan harapan fenomena kematian akan berhenti. Gila sih ini anime. Apalagi Shin ketusuk payung. Wih ngilu cuy. Nggak ada tongket. Nggak ada tong. Number Loro Mirai Nikki. Salah satu anime yang terdapat karakter wanita favorit. Wanita tersebut bernama Yuno. Secara latar belakang Yuno ini bisa dikategorikan sebagai gadis Yandere. Atau suka membunuh orang ketika dirinya atau pasangannya diganggu oleh orang lain. Intinya ya sangat mudah untuk membunuh orang lain tanpa panjang pikir atau berpikir panjang. Namanya juga Wibu Psykopat. Mirai Nikki atau dalam bahasa Inggris adalah The Future Diary yang memiliki arti diari di masa depan. Diari tuh semacam buku di masa depan. Menceritakan tentang game battle royale yang dimana harus bertahan hidup dari serangan orang lain. Yuki adalah nama karakter utama dalam anime atau dari anime Mirai Nikki. Dia ini adalah cowok namun bisa dikatakan dia sangatlah lemah seperti saya. Yuki dipaksa ikut dalam sebuah game atau program battle royale yang dimana pada game ini tuh seluruh pemain harus bisa bertahan hidup dari serangan orang lain. Gampangnya seperti game PUBG atau player untuk nawan battleground. Kebetulan seorang gadis cantik yang bernama Yuno ini juga ikut berpartisipasi dalam game ini. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa Yuno itu adalah cewek yang tega membunuh orang lain tanpa berpikir panjang. Namun disini untungnya Yuno mencintai karakter utama yang bernama Yuki. Jadi meskipun Yuki tuh karakter paling lemah tapi masih ada Yuno yang mau melindunginya. Bahkan ada adegan enak-enaknya. Anime battle royale ada enak-enaknya. Sebuah anime jadul yang bahkan anime ini tuh tidak diketahui oleh wibu golongan baru. Karena ya memang anime ini sangatlah lawas dan memiliki kualitas grafik yang pas-pasan. Jika dibandingkan anime sekarang loh ya. Anime ini tidak disarankan ditonton untuk anak kecil ya. Karena terdapat banyak sekali adegan gore atau darah. Dan juga terdapat scene ecci yang memperlihatkan... Elven Light menceritakan tentang sebuah eksperimen manusia. Dimana harapannya akan mendapatkan kekuatan yang melebihi dewa. Atau gampangnya tuh overpower. Lucy adalah salah satu dari percobaan tersebut. Atau eksperimen manusia. Karena ada kesalahan sistem atau memang Lucy yang terlalu overpower atau kuat. Dia bisa menghancurkan laboratorium eksperimen percobaan itu. Para penjaga dibunuh dengan sadis tanpa panjang pikir. Hal ini bisa dilihat pada awal episode. Yang dimana penonton akan dihadapkan dengan adegan pembunuhan. Udah kayak psikopat beneran lah kayaknya. Tapi ya gak tau sih. Namun meskipun kuat layaknya dewa. Lucy memiliki gangguan jiwa yang dimana sangat sulit sekali untuk mengendalikan kemampuannya. Ya intinya kadang bisa digunakan. Eh kadang enggak. Sama seperti anime Naruto yang Naruto-nya tuh masih kecil. Dimana untuk mengeluarkan kekuatan Biju atau Mondoki Ubi tuh harus dalam keadaan terdesak terlebih dahulu. Namun tenang. Akan ada saatnya si Lucy ini bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh kok. Sangat direkomendasikan untuk ditonton. Tapi ya gak usah diprotes lah masalah grafiknya ya. Karena ini animenya tuh lawas banget. Ya ya ya. Bagus lah. Tokyo Ghoul. Sebuah anime yang menjadi pelopor munculnya para wibu psikopat. Yep. Semua itu berasal dari anime yang berjudul Tokyo Ghoul. Bisa dibilang juga bahwa anime ini sangat populer di masanya. Karena memiliki alur cerita yang sangat seru. Bahkan live action-nya pun juga ada. Dalam seri anime Tokyo Ghoul menceritakan sebuah ras atau spesies pemakan daging manusia yang bernama Ghoul. Sudah sejak lama ras ini ada tapi pemerintah dan berbagai lembaga lainnya tuh menutupi agar penduduk atau masyarakat tuh tidak panik. Berfokus pada seorang remaja SMA kalau gak mahasiswa yang bernama Kaneki Ken. Dia sangat suka sekali dengan membaca buku. Secara tidak disengaja waktu nongkrong di sebuah cafe kopi. Cafe kopi ya bener. Kaneki melihat gadis pujaan yang bernama Rize. Rize ini bisa dikatakan gadis yang sangat cantik dan memiliki hobi yang sama dengan Kaneki. Yakni membaca buku. Ya intinya kelop banget deh. Hingga suatu hari Kaneki mengumpulkan keberanian untuk mengajak kencan si Rize ini. Singkat cerita mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi berkencan. Dan singkat cerita kencan mereka pun selesai. Dan Kaneki berniat untuk mengantarkan mbak Rize ini pulang ke rumah. Namun suatu hal mengejutkan terjadi. Rize wanita cantik dan merupakan pujaan hatinya si Kaneki Ken. Ternyata ia adalah makhluk pemakan daging manusia. Atau yang lebih dikenal sebagai Goul. Selama ini Rize mendekati Kaneki ya karena supaya Rize ini bisa memakan tubuh milik Kaneki. Sudah seperti cinta bertepuk sebelah tangan tapi sepertinya gak juga sih. Tapi ya begitulah. Corpse Party Suka dengan hal yang berbau mistis atau makhluk lelembut? Mungkin Corpse Party sangat direkomendasikan untuk ditonton. Karena menceritakan tentang masuknya manusia di sebuah dimensi hantu. Menceritakan tentang sembilan orang yang melakukan sebuah ritual. Yang konon katanya ketika orang melakukan ritual ini tali persaudaraannya tuh bakal erat dan tidak putus sampai mati. Tentu sebuah ritual pasti membutuhkan suatu untuk menjadi media perantara. Dan benar saja. Mereka menggunakan sebuah kertas untuk dijadikan media perantara untuk ritual. Mereka membuat sebuah origami dari kertas tersebut. Dan tanpa diketahui juga kertas tersebut memiliki hubungan dengan sekolah dasar atau SD yang bernama Tenji. Singkat cerita SD Tenji ini sudah lama ditutup karena sebuah insiden pembunuhan berantai. Yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Ya namanya juga pembunuhan berantai kalau sedikit ya nggak berantai dong. Tesebilan orang itu dipaksa masuk ke dalam dimensi hantu. Yang dimana pada dimensi itu tuh berisikan arwah-arwah yang tidak tenang. Karena telah dibunuh tanpa tahu penyebabnya tuh apa. Ya korban pembunuhan berantai. Kini kesembilan siswa tersebut bekerjasama untuk bertahan hidup dari serangan hantu wibu psikopat. Jadi kalau jadi wibu psikopat ntar matinya juga jadi wibu psikopat. Yang akan datang untuk membunuh mereka. Mereka tuh siapa? Ya sembilan siswa ini tadi. Psychopat. Berlatar waktu di masa depan dimana tingkat emosi bisa diukur dengan sebuah parameter. Dan juga pikiran manusia bisa dibaca dengan mudah dengan bantuan teknologi. Dengan dengan mulu. Akan sangat sulit sekali bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Karena sebelum itu terjadi pikiran sudah terdeteksi oleh sistem. Yang dimana akan mendapatkan sebuah peringatan. Oh orang itu mau melakukan kejahatan. Namun meskipun sudah terdapat sebuah sistem yang didesain sedemikian rupa. Kenyataannya masih banyak orang yang melakukan tindak kejahatan. Buat apa terdeteksi kalau tidak segera diatasi? Intinya pesannya gitu. Jujur aja saya belum menonton anime ini. Jadi gak tau ada adegan wibu psikopatnya atau enggak. Ya dikarenakan judulnya terdapat psiko. Jadi ya saya masukkan aja. Maaf. Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa menonton anime dengan judul psikopat sendiri lah ya. Karena dari covernya aja udah keliatan kalau anime ini tuh bagus. Hei jangan nilai anime dari covernya kan. Ya kebanyakan anime yang saya tonton tuh pasti covernya bagus dulu. Baru animenya juga bagus. Jadi ya cover tuh menentukan segalanya. Number P2 Parasite Memiliki alur cerita yang bahkan bisa dikatakan mirip dengan Tokyo Ghoul si wibu psikopat. Seperti judulnya anime Parasite menceritakan tentang parasit. Parasite Cerita bermula ketika alien datang ke bumi. Nah alien itu tuh berupa parasit. Mereka mulai mencari tubuh makhluk hidup sebagai wadah untuk merekanya nanti. Karena parasit tidak dapat hidup tanpa tubuh suatu makhluk hidup. Baik manusia maupun hewan. Intinya harus ada wadahnya. Atau lebih tepatnya tuh parasit ini masuk ke dalam tubuh makhluk hidup untuk mengambil alih otaknya. Ya nanti intinya kesadarannya tuh digantikan dengan parasit ini. Izumi adalah seorang remaja SMA yang kebetulan juga dirinya adalah salah satu incaran para parasite. Namun pada saat parasit ini masuk ke dalam tangan kanannya. Izumi berhasil menghentikan parasit itu untuk menguasai otaknya. Alhasil parasit itu hanya bisa menguasai tangan kanan milik Izumi. Dari sinilah asal-muasal Izumi memiliki kekuatan untuk menggunakan senjata parasit. Ya hampir sama seperti Tokyo Ghoul lah yang dimana karakter utama bisa hidup di dunia manusia juga dunia parasite atau Tokyo Ghoul. Eh Tokyo Ghoul. Atau di Rasgoul. Ada lagi gak ya? Kayaknya itu dulu aja deh rekomendasi anime tentang Wibu Psekopat. Jika kalian ingin melihat pembahasan versi tulisannya bisa datang ke forum Nafas Kuda. Link sudah saya taruh di deskripsi. Dan juga bagi kamu yang pengen ngasih saran besok mau bahas apa bisa mengirimkan DM Instagram di atakuega. Oke mungkin dari saya itu aja. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampe jumpa. Wibu Psekopat Susah bener dah.